Halo guys, bertemu lagi dengan Pak Anton kali ini, bukan dengan Upin atau Ipin guys ya Kali ini Pak Anton akan ikut lomba disini Kita akan ikut lomba balapan, apa namanya ini, sepeda es krim guys, sepeda penjual es krim guys ya Akan balapan dari atas puncak Garuda ini sampai di bawah sana guys, kalian lihat ya Kita tunggu peserta-peserta yang lain, ini Pak Anton datangnya dari pagi guys Padahal acaranya akan dimulai nanti sore guys Ini adalah puncak Garuda guys ya Tuh, puncak Garuda, kalian lihat ke bawah Tuh, wah, berawan-awan kan, banyak kabut kan, karena puncak ini tinggi sekali guys Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, peserta-peserta yang lain akan datang sama Apa namanya, orang-orang yang akan meramaikan acara ini guys Coba lihat, ini lintasannya guys ya Wah, aku baru pertama kali ini, peserta yang lain itu sudah setiap hari Wah, bukan setiap hari, setiap ada acara ini mereka selalu ikut guys Wah, tidak apa-apa ya kalau Pak Anton kalah guys ya Sepertinya Pak Anton harus mengakui kehebatan mereka Tapi tidak apa-apa, kita harus mencobanya dulu guys Siapa tahu kan Pak Anton bisa menang Ini, sepeda wals Sepeda apa ya namanya, sepeda es krim Yang akan dipakai untuk balapan guys Kalian lihat ya, pokoknya akan ada banyak sepeda es krim nantinya disini Oke, kita tunggu sebentar lagi guys ya Tunggu sampai mereka datang guys Let's go, kita tunggu Oke teman-teman, sekarang sudah dimulai ya Wow, let's go Wah, aku harus berhati-hati guys Ini sangat-sangat berbahaya guys ya Wah, Pak Anton harus pelan-pelan guys Tidak boleh buru-buru, kita tidak usah ngegas-ngegas yang terlalu apa ya Nah, kita harus, oh, tidak boleh lewat situ Harus ambil merah-merahnya juga guys Eh, kok eh, kenapa bisa meloncat Wah, berbahaya ini sepeda yang satu ini Waduh, agak berbahaya sepeda yang satu ini guys Kok dia bisa meloncat seperti itu ya Oh, kita harus, harus benar-benar apa namanya Nge-nge-nge, ayo cepat-cepat-cepat-cepat Cepat, harus berhati-hati guys Tidak boleh cepat-cepat, ini gampang sekali belok ini sepedanya guys Masalahnya, jadi kita harus buh Tebingnya tinggi sekali teman-teman Ini kesalahan sedikit Pak Anton Langsung jatuh di bawah sana guys Waduh, wah, lewat kan Memang hebat mereka ini teman-teman Oke, oke, Pak Anton bisa melewatinya guys Oke, kita selalu akan kalah di tikungan guys ya Karena Pak Anton tidak terbiasa dengan tikungannya guys Terlalu, apa ya Terlalu tajam belokannya guys Jadi, kita akan kesilitan untuk berbelok teman-teman Ya, tidak masalah, tidak apa-apa Eh, hati-hati, hati-hati, hati-hati Mereka sama ini guys Oke, oke, oke Wow, 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 wow Oke, berhati-hati guys Wah, mereka pasti dengan sangat mudah bisa melewati Pak Anton Tapi kalau Pak Anton berhati-hati Mungkin kita bisa menahan posisi Pak Anton ada di posisi satu nih guys Waduh, menegangkan sekali guys ya Aduh, hebat, hebat Beneran-bener cepat mereka guys Susah, susah Susah kita tidak begitu hafal dengan lintasannya mungkin Oh, bisa, bisa, bisa guys Bisa guys, ayo menang yuk Oke guys, Pak Anton berhasil guys ya Mohon maaf tadi terpotong Waduh, kalian tidak sempat melihat kemenangan Pak Anton Tapi sudah digaris finish kan Jadi, Pak Anton sudah menang guys Kita mendapatkan juara satu teman-teman Mereka semua sudah pergi nih guys Sudah kosong Waduh, karena terlalu lama Pak Anton menunggu di sini Kita akhirnya menang guys ya Mendapatkan posisi satu Wah, dapat hadiah Tapi penyerahan hadiahnya besok di kota guys Penyerahan hadiahnya Jadi Pak Anton akan menerima hadiah besok Wah, okey sekali Pak Anton Padahal sudah pernah coba sekali sebenarnya Pak Anton Tapi ketinggalan sangat jauh guys Wah, tembin-temenannya Yang tadi Pak Anton bisa dapat juara satu guys Wah, hebat Ayo kita balik saja ya Besok kita akan menerima hadiahnya guys Oke, let's go Pak Anton balik dulu guys Neng-ngeng Kita lewat jalan pintasnya Biar cepat sampai di kota guys Let's go, let's go, let's go Menang, menang, menang Akhirnya Pak Anton bisa menang guys Ya kan Hadiahnya apa nih Belum tahu nih guys Ayo kita balik dulu guys Oke, let's go, let's go